Bismillahirrahmanirrahim Yang dia taat kepada Allah Dan dia taat kepada tuan-tuannya Pertama kali orang yang mendahului teman-temannya Seakan-akan hadis ini sekilas artinya Bahwa pertama kali yang akan masuk surga dia Maksudnya bukan begitu Maksudnya sebelum awal itu ada Min yang ditakdirkan Termasuk awal-awalnya orang Yang mendahului temannya masuk surga Karena orang yang masuk surga itu rombongan-rombongan Maka rombongan-rombongan itu Sebagian dalam berat Allah Dan dikiring Orang-orang yang taqwa Menuju surga berjamaah-berjamaah Kelompok-kelompok Maka kelompok-kelompok itu ada Orang-orang yang mendahului temannya Dalam masuknya ke surga Di antaranya Budak yang Taat kepada Allah Dan tidak melupakan Menunaikan haknya kepada Tuannya Kepada pemilik dia di dunia ini Maka firman Allah Ini satu pelajaran bagi Kita di antaranya Bahwa Orang di surga itu Mengikut kelompok-kelompoknya Dan kelompok-kelompok itu Terbentuk mulai di dunia ini Kelompok itu terbagi dua Pertama Zuhir batin memang Bareng-bareng Sama-sama satu desa Sama-sama satu Arah perjuangan Sama-sama dalam Ridhonya Allah Dan memang saling ketemu Itu namanya juga Jamaah Bahkan ini jamaah yang Zuhir batin Ada yang jamaah ini Min nuzza'il qaba'il Dari Macem-macem daerah Disatukan dalam Satu perjuangan yang benar Disatukan di dalam Satu arahan yang benar Ini pun juga mirip-mirip Dengan jamaah yang pertama Yang ketiga Ada jamaah itu Jamaah cinta Mungkin ketemu Sekali dua kali Bahkan tidak pernah ketemu Tetapi hati mereka Sama-sama Saling mencintai Karena Allah Bahkan orangnya Kadang-kadang Tidak satu daerah Tidak satu suku Tidak satu negeri Bahkan tidak satu masa Jadi karena ada Ikatan cinta tadi Maka mereka Nasibnya di akhirat Dikelompokkan baru Maka kita perlu evaluasi Perlu melihat Isi hati kita Rindunya Cintanya itu pada siapa Itu adalah Kelompok kita Al-arwah Junudun Mujannada Maka ada Seorang ulama Dipamiti oleh Santrinya Tengah-tengah ngaji Mau Pulang Tidak teruskan Pelajarannya Maka dinasehati Kamu di dunia Kok tidak betah Dengan orang-orang Yang ngaji Orang amal kebaikan Saya khawatir Nanti juga Kelompok kamu Di akhirat sana Bukan Kelompok yang Begitu itu Kelompok-kelompok Yang jauh dari Kebaikan Maka kita perlu Ada evaluasi Kita ini Jamaah kita Dengan Siapa Itulah yang nanti Akan jadi Kelompok kita Di akhirat sana Karena orang akhirat itu Ya orang dunia ini Yang Pindah alam Kesana Bukan di dunia Kelompoknya Dan hatinya Bersama orang-orang Tidak benar Setiap bilang Kalau saya nanti Di akhirat Mau pilih Bareng para sahabat Bareng wali Songoh Bareng orang-orang Soleh Itu Namanya Tidak nyembung Wa kharraja Atabarani Bi isnadi An ibn Abbas Radiyallahu Anhu Ani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Qal Abdun Seorang Hanba Ata'allaha Yang dia Menta'ati Kepada Allah Wa ata'am Mawaliyahu Dan dia Menta'ati Tuan-tuannya Adakhalahullahu Jannata Allah akan Memasukkan Dia Al-Jannata Di surga Abla mawalihi Sebelum Tuan-tuannya Bisab'ina Kharifan Dengan Jarak 70 Tahun Jadi Posisi-posisi Di dunia Ini Tidak Selalu Nanti Di akhirat Sama Orang Bisa saja Di dunia Ini Jadi raja Di akhirat Jadi hina Di dunia Ini Jadi Tuan Di akhirat Malah Didaului Oleh Bawahannya Maka Posisi Yang Sebenarnya Itu Adalah Posisi Agama Ini Tuan-nya Ini Akhirnya Kalah Amal Dengan Budaknya Budaknya Menunaikan Dua hak Sementara Dia Hanya Menunaikan Satu hak Yaitu Haknya Kepada Allah Dia Tidak Punya Hak Yang Disebutkan Disini Kalau Budaknya Menunaikan Dua hak Haknya Allah Dia Tunaikan Dengan Baik Haknya Tuan-nya Dia Tunaikan Dengan Baik Maka Akhirnya Kelipatan Pahala Yang Didapatkan Oleh Budak Ini Melebihi Tuan-nya Di Dunia Akhirnya Hasilnya Di akhirat Ternyata Begitu Jauh Budaknya Sudah Masuk Surga 70 Tahun Tuan-nya Baru Masuk Belakangan Maka Kita Ini Harus Selalu Yang Kita Pandang Ini Adalah Iman Amal Iman Amal Mestinya Begitu Itu Itulah Nilai Yang Hakikatnya Nilai Yaitu Itu Ada pun Posisi-posisi Dunia Ini Kalau Tidak Disertai Dengan Iman Yang Baik Dan Amal Yang Baik Bisa Nanti Di akhirat Posisi Yang Bidutu Mulia Di Dunia Dihormati Dipandang Di akhirat Sana Ternyata Enggak Dia Bawa Khorif Khorif Artinya Musim Gugur Khorif Musim Gugur Sekali Maka Sering Khorif Itu Untuk Arti Tahun Robi Musim Semih Itu Setahun Juga Sekali Sab'ina Robi'an Itu Juga Artinya 70 Tahun Terus Musim Dingin Sita Itu Setahun Sekali Sab'ina Sita'an Maksudnya Juga 70 Tahun Kemudian Musim Panas Soif Sab'ina Saba'ina Saifan Juga Artinya 70 Tahun Kurang Lebih Gitu Di negeri-negeri Yang Musimnya Empat Itu Khorif Itu Adalah Salah Satu Dari Musim Selama Empat Bulanan Musim Gugur Semua Buma Semua Daun-daun Rontok Lepas Khorif Nanti Robi Musim Semih Maka Berkatalah Tuannya Budak Itu Kok Bisa Dibalap Bisa Didaului Oleh Budak Sampai Jarak Begitu Jauh Robi Wahai Tuhanku Hada Ini Orang Yang Mendaului Saya Selisih 70 Tahun Karena Dulu Adalah Dia Abdi Hambaku Di Dunia Di Dunia Ini Dulu Hamba Saya Bukan Hanya Suruhan Saya Hamba Saya Dimiliki Oleh Tuhannya Aku Telah Membalas Dia Dengan Amalan Dia Amalan Dia Melebihi Kamu Maka Dia Masuk Surga Lebih Cepat Dari Kamu Dan Aku Membalasmu Dengan Amalan Amalan Di Bawah Dia Kamu Di Belakang Dia Mawliya Salli Wasallim Dائman Abada Sallam Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah